Sampai jumpa di video selanjutnya. Penentuan orang tua asuh anak berhasil dijalani, sehingga berhak mengadopsi bayi lelaki tersebut. Pasangan ini salah satu dari calon orang tua asuh atau COTA yang lulus persyaratan. Demikian juga saat bertemu Kepala Dinasosial dan staffnya, dan berhasil menyampaikan alasan mengadopsi bayi tersebut. Kepala Dinasosial Biren Mulyadi menjelaskan, proses adopsi dimulai dengan pembentukan tim seleksi yang terdiri dari kalangan PNS dan pekerja sosial. Berdasarkan permohonan yang masuk, hanya satu COTA yang mengembalikan formulir, sehingga berhak mengasuhnya. Dan Alhamdulillah, selama lima hari kita memberikan waktu untuk mendapatkan orang tua asuh, ada beberapa orang yang ingin membuatkan permohonan. Setelah memenuhi persyaratan, pasangan tersebut girang dan bisa membawa pulang bayi mungil yang sudah lama mereka idamkan. Pasangan suami istri dari kecamatan pesangan ini beruntung bisa mengadopsi bayi tersebut. Dinasosial Kabupaten Biren tetap memantau bayi adopsi selama enam bulan, untuk memastikan tidak ada permasalahan administrasi dan legalitas hak adopsi anak. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.